Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Semoga tetap semangat, sehat Ini karena Ramadan sudah memasuki 10 hari ketiga Saya Simna Arief dari Forum News Network Senang sekali tetap bisa terus menjumpai Anda semua Putra Presiden Jokowi Kaisang Pangarap ini Kembali terseret skandal korporasi besar Masih ingatkan Anda skandal dugaan korupsi Dan pencucian uang yang menghubung-hubungkan Kaisang Dengan korporasi besar Sinermas Dan itu diadukan oleh aktivis yang juga akademisi dari Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badun ke KPK Kali ini kasusnya lebih ngeri-ngeri sedap Kaisang namanya terseret dalam skandal besar mafia minyak goreng Lu kok bisa? Kan PT Wilmar Nabati Indonesia yang terlibat dalam pusaran mafia minyak goreng Yang kini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung itu Ternyata menjadi salah satu sponsor klub Persis Solo Yang dimiliki oleh Kaisang Pangarap Master Parulian Tumanggor Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia itu menjadi salah satu tersangka yang telah ditahan oleh Kejaksaan Agung Nah rupanya melalui PT Wilmar Nabati Indonesia inilah Mereka masuk menjadi sponsor dari PT Persis Solo Nah kita amati nih pada gambar ini Terlihat jelas ya Itu Wilmar Nabati itu menjadi salah satu sponsor di Persis Solo Di bagian dada jersey yang digunakan para pemain Persis Solo Selain Wilmar ini sejumlah perusahaan lain yang jadi sponsor dan namanya juga terpasang di jersey adalah Gojek, Guri, Free Fire, dan Aladin Keterlibatan Wilmar sebagai sponsor Persis Solo ini Pernah disampaikan oleh Country Head Wilmar International LTD untuk Indonesia Darwin Indigo Ini keterangannya pada Oktober 2021 lalu nih kalau saya buka-buka di media ya Menurut Darwin, klub dengan judukan Laskar Sambernyawa itu berpotensi menggapai prestasi lebih tinggi Terlebih kan klub kebanggaan warga Kota Solo itu sudah berhasil promosi dari Liga 2 ke Liga 1 Liga 1 ini kasta teratas ya di sepak bola Indonesia, di kompetisi sepak bola Indonesia Menurut Darwin, sepak bola ini merupakan olahraga yang sangat dekat dengan masyarakat di Indonesia Itu sesuai dong dengan produk-produk yang dihasilkan Wilmar Group seperti minyak goreng, beras, dan lain-lainnya lagi Semuanya itu dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia Sesungguhnya bukan hanya 5 perusahaan tersebut yang menjadi sponsor dari Persis Solo Ada 17 perusahaan lainnya yang menjadi sponsor, itu termasuk perusahaan milik Kaisang, ini Sang Pisang Dengan posisi ketika Kaisang mengambil alih Persis Solo itu berada di Liga 2 Tentu saja banjir sponsor ini cukup mengejutkan Persis Solo ini walaupun termasuk klub yang cukup tua, tapi itu bukanlah klub papan atas Dan basisnya juga bukan kota besar yang punya segmen penggemar yang luas Ini Solo, ini bukan kota besar Para penggemarnya juga tidak sefanatik klub-klub lainnya Kita mulai sebutlah misalnya, kalau mulai dari wilayah timur Ada klub seperti Arema, kemudian Persebaya yang para penggemarnya ini memang sangat fanatik Belum lagi kalau kita menyebut Viking, klub dari Bandung atau Persija Jakarta Ini klub-klub yang para penggemarnya sangat fanatik Dan juga biasanya mereka selalu bermain dalam kompetisi ini di posisi-posisi teratas Tentu penggemarnya sangat banyak dan ini sangat seksi dan menarik para sponsor Beda sekali dengan Persis Solo Keberhasilan Persis Solo setelah ditangani oleh Kaisang menggaet para sponsor ini Tentu tidak bisa melepaskannya ada faktor dia, faktor Kaisang sebagai putra Presiden Jokowi di kepemilikan saham Dan pernyataan tadi country head dari Wilmar International, Darwin Indigo Bahwa sepak bola sangat dekat dengan masyarakat Indonesia Itu sesuai dengan produk-produk yang dihasilkan oleh PT Wilmar Ini saya kira lebih pada pernyataan komunikasi korporat Ini untuk memungkus adanya kepentingan politik di baliknya Lihatlah ini sponsor-ponsor besar lainnya yang ada di Persis Solo ini Free Fire ini saya kira sangat dekat dengan anak-anak muda Bahkan termasuk anak-anak karena ini adalah sebuah game Ini dia menjadi sponsor utama Ini game permainan yang dimiliki oleh Tencent Ini sebuah perusahaan teknologi dari Cina Gojek, nah ini ada lihat Ini kita lihat lagi ya Gojek ini yang posisinya di bahu kanan dan kiri Bahwa agak turun ke bawah ya di kanan kiri ini Tentu saja Anda semua tahu Salah satu pemegang sahamnya, pemiliknya itu adalah Nadiem Makarim Sekarang ini menjadi Menteri Pendidikan Nasional dan Ristek ya Ini dia powerful banget ini Karena setelah Ristek dilebur Bergabung dengan Mendiknas Itu sekarang menjadi Mendiknas Ristek Sebagai Menteri tentu saja Nadiem adalah pembantu Jokowi Nah sekarang ini Jok Gojek merger dengan Tokopedia menjadi Goto Salah satu pemilik sahamnya adalah Garibaldi Thohir Ini Thohir maksudnya Garibaldi Thohir Ini pengusaha Batubara dan kakak kandung Menteri Negara BUMN Eric Thohir Bang Aladin, nah ini siapa nih Bang Aladin ini? Ternyata Bang Aladin ini dimiliki oleh PT NTI Global Ini pengusaha John Dikusuma ini kalau nggak salah Salah satu pewaris perusahaan rokok terbesar kelima di Indonesia Yakni PT Noroyono ini yang berasal dari Kudus ya Sebelum berubah nama menjadi Bang Aladin Sariah Bang ini bernama Bang Net Sariah Di Net Sariah ini NTI Global atau Noroyono Abu Wartan atau media mendukanya sebagai Noroyono Tobago Internasional Global Itu berpartner dengan Alpalus Adigana Asia Salah satu dari Venetial Ownership Ini apa ya kalau diterjemahkan sebenarnya alias pemilik mantra Atau ya kita sebenarnya dia juga kita sebutlah sebagai pemegang saham gitu Adalah seorang anak muda bernama Antoni Praditya Coba Anda ingat-ingat lagi siapa Antoni Praditya ini Sudah ingat? Kalau belum ingat saya coba bantu Anda ya Antoni ini merupakan partner dari KAESANG Putra Bungsu Presiden Jokowi di bisnis GK Hebat Perusahaan Induk yang berkantor di Generali Tower di Jakarta Selatan ini Dia membawai sejumlah bisnis Yang antaranya sang pisang, yang ayam, ternak kopi, siap mas, let's toast, dan enigma camp Ini sampai sekarang sebenarnya perusahaan-perusahaan ini gak terlampau hips gitu Seperti kalau kopi kita nyebut kan bisnis kopi lainnya lah Saya gak mau nyebut nanti terkesan jadi sponsor ini ya Kalau diteruskan ini soal Antoni Praditya ini ceritanya jadi jauh lebih menarik Antoni adalah putra dari Gandhi Sulistianto Ini petinggi sinar emas yang sekarang diangkat Presiden Jokowi menjadi duta besar Republik Indonesia di Korea Selatan Kalau sudah menyebut nama ini maka kita harus juga menyebut kembali Dugaan korupsi pencucian uang yang dilaporkan oleh aktivis dan dosen dari UNJ Ubedillah Badrun ke KPK Saat itu, Kang Ubed, begitu saya biasa memanggilnya, kemungkinan masuknya dana milik sinar emas ke perusahaan Kaisang itu Yang melalui Antoni Praditya ini, jadi dia partner dari Kaisang PT sinar emas ini kan oleh Kementerian Hutan dan Lingkungan Hidup digugat sebesar 7,8 triliun Karena salah satu anak perusahaannya di Sumatera Selatan itu melakukan pembakaran hutan Namun oleh Mahkamah Agung itu kemudian hanya didenda 7,8 miliar Ini sama-sama 7,8, tapi yang satu hanya adalah triliun, satunya lagi, satu hanya itu miliar Jadi hanya seper seribunya Inilah yang diduga ada main-main di situ Jadi sampai sekarang kita tahu bahwa kasus itu belum diproses oleh KPK Dan katanya sih baru sampai level di Dumas atau di pengaduan masyarakat dan masih ditelaah Jadi orang bertanya-tanya, mengapa begitu lama sekali proses ini pengaduan ini tidak segera ditindaklanjuti Dan ini kan akan menjadi beban masa depan dari Presiden Jokowi Apalagi kita tahu masa jabatan Presiden Jokowi kan pada tahun 2024 itu akan berakhir Kalau ini tidak segera diproses, ini tentu saja akan menjadi catatan hukum Dan itu bisa jadi ke depan kasusnya dibuka kembali setelah Presiden Jokowi tidak berkuasa Ini kan tentu saja sangat riskan Saya kira ini bisa membuat Pak Jokowi juga berpikir-pikir tentang setelah dia pensiun nanti Nah, balik lagi ke Aladin Bank ini sekarang dinakodai oleh seorang anak muda bernama Diotama Hotama Marsudi Kalau lihat nama belakangnya, Anda pasti menduga-duga ya Siapa dia ini? Ya, kalau Anda sudah punya dugaan, mudah-mudahan Anda tidak salah Memang dia adalah putra dari Menteri Luar Negeri Retno P. Marsudi Ini membulat ya permainannya ya Hanya di situ-situ saja dan orangnya juga itu-itu saja Nah, apakah Kaisang hanya sendirian dalam kepemilikan di Pesce Solo? Tidak juga, dia memang menjadi pemilik saham utama Di Persis Solo ini, Kaisang bekerja sama dengan Menteri Negara BUMN, Erick Toher dan pengusaha muda Kevin Nugroho Kaisang itu sebagai pemegang saham terbesar 40%, Kevin Nugroho 30%, Erick Toher 20% Dan sisanya 10% milik 26 klub internal Persis Anda pasti bertanya juga dong, siapa Kevin Nugroho? Kalau Erick Toher, pasti semua tahu dong Ini mantan ketua tim sukses Jokowi Maruf Yang kini jadi Menteri Negara BUMN dan katanya akan jadi capres tahun 2024 Saya kira nggak salah ya kalau dugaan ini Saya pernah membaca ini, menurut pengakuan dari Wartawan Senior Pandana Baban Mereka-mereka ini, Erick Toher, Sandiaga Uno, Prabowo Sempat ditanya oleh Presidi Jokowi apakah akan maju capres tahun 2024 Sandiaga Uno dan Erick Toher menjawab Ia akan maju sementara Prabowo menjawabnya cukup diplomatis Atas seizin Bapak, artinya atas seizin ke Jokowi Nah kalau Erick Toher sih memang kelihatan ya Dia kampanyenya di mana-mana ini Kalau Anda lihat Baliho-nya berterbaran di mana-mana Kalau Anda pergi ke bank-bank milik pemerintah Pasti akan bertemu dengan foto-foto dari Erick Toher Begitu juga kalau Anda pergi ke kantor-kantor BUMN Itu semua ditempeli foto-foto Erick Toher dengan slogannya akhlak Ya mungkin kalau dia menjawab tidak Ini kan pasti Pak Jokowi akan senyum-senyum saja Karena pasti Pak Jokowi juga tahu belakang Atau dapat laporan tentang ini Jadi wajar kalau kemudian dia menjawabnya Ya dia akan maju Nah Erick Toher ini menempatkan putranya Mahendra Agakan Toher itu sebagai bos di PT Persis Solo Tepatnya sebagai Presiden Komisaris Nah balik lagi ke Kevin Nugroho Sebagai pemilik saham terbesar kedua di Persis Ini kalau saya baca-baca Dia ini punya, ini adalah perusahaan punya basis di Karanganyar Karanganyar ini ya, lokasinya di sebelah Solo gitu ya Dan dia, ini lagi-lagi ternyata dia juga partneran dengan Kaisang Dan Gibran malahan di sebelah perusahaan Salah satunya adalah di perusahaan dengan nama tugas negara bos Lucu ya kalau memang nama-nama yang digunakan oleh Kaisang dan Gibran Itu memberikan nama perusahaannya Ini perusahaan tugas negara bos ini Atau media menyebutnya brand tugas negara bos ini Dia memproduksi antara lain jas hujan dan APD Alat pelindung diri Ini kan pada masa COVID kemarin Ini perusahaan-perusahaan yang menjadi produsen dari alat pelindung diri Ini panen besar ya di tengah pandemi COVID kemarin Ini banyak sekali dibutuhkan oleh para petugas kesehatan kita Terutama para dokter dan juga perawat yang berada di garda depan Menangani COVID Ini kembali lagi kita ke Wilmar sebagai sponsor Apakah ini ada kaitannya dengan skandal malpia mie goreng Yang berbulan-bulan mengundang kehebohan itu Ini kita ngomong faktanya saja ya Faktanya Komisaris Wilmar Nabati Yakni Tumanggor tadi Itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Ini Pak Rulian Tumanggor ini bersama dengan tiga orang dari eksekutif Atau dua orang lainnya dari eksekutif jumlah perusahaan-perusahaan sawit besar Itu kan bersama dengan diriden perdagangan luar negeri Indra Sari Wisnuwardana sudah ditetapkan sebagai tersangka Kejaksaan Agung ini yang menarik juga menyatakan tidak tertutup Kemungkinan menjadikan kasus ini sebagai kejahatan korporasi Artinya kalau kejahatan korporasi itu kan melibatkan perusahaan Dan biasanya kalau kejahatan korporasi itu hukumannya dendas Ini pernah terjadi pada PT Indosat Waktu itu Kejaksaan Agung Dan waktu itu kalau tidak salah ini saya coba mengingat-ingat kembali Itu Indosat didenda sampai 1,3 triliun Wilmer Nabati ini seperti diungkap oleh Jaksa Agung Kan mendapat kuota ekspor atau izin ekspor itu dari Kementerian Perdagangan Tentu saja yang memberikan izin ini adalah diriden perdagangan luar negeri Dan ini tentu saja menyalahi aturan Karena apa? Karena di dalam aturan Kementerian Perdagangan Kan setiap perusahaan CPO itu Yang mengelola CPO itu ada kewajiban 30% Untuk menyalurkan produknya ke dalam negeri ini Yang disebut sebagai Domestic Market Obligation Atau kewajiban untuk memenuhi pasar domestik Dan harganya juga ditentukan Karena disebut sebagai Domestic Price Obligation Atau kewajiban dengan harga di dalam negeri Tetapi kita tahu kan berapa bulan sampai sekarang Sudah 6 bulan itu terjadi kelangkaan Minyak goreng di pasaran gitu Terutama minyak curah Dan kemudian ternyata ya orang kecurigaan publik Bahwa ini ada mafia yang mengizinkan mereka untuk menjual Semuanya ke luar negeri karena harga di luar negeri sangat tinggi saat ini Ya ini terbukti gitu dengan dijadikannya Tiga orang eksekutif Dua orang eksekutif dan satu komisaris di tiga perusahaan tadi Dan kemudian juga dirijen perdagangan luar negeri Nah ini memang ini yang kemudian disebut sebagai mafia Tapi kalau orang bertanya-tanya Apa iya sih mafianya hanya level sampai dirijen perdagangan luar negeri Ataukah ada yang level yang lebih tinggi Katakanlah menteri atau level yang lebih tinggi lagi Nah ini kan terungkapnya kasus ini Bahwa Wilmar menjadi sponsor dari Persis Solo Itu mengundang kecurigaan Karena itu saya tidak kaget Kalau ini kemarin sampai hari ini Masih menjadi berita yang besar di sejumlah media masa Apakah kasusnya sama dengan yang dilaporkan oleh UBD lah Badrun Yakni korupsi dan pencucian uang Ini yang masih perlu ditrisik Namun fakta bahwa Wilmar menjadi sponsor Persis Solo ini jelas Itu secara moral jadi persoalan besar Kembali lagi kan posisi tadi Persis Solo yang tadinya berangkat dari Liga 2 Kemudian baru naik ke Liga 1 Kok bisa menarik sponsor yang begitu banyak dan dari perusahaan-perusahaan besar Bagaimanapun juga publik pasti tidak bisa melepaskan posisi Kaisang Sebagai pemilik saham terbesar di Persis Solo Dan dia adalah anak Presiden Jokowi Bagaimana kasus ini? Apakah kita bisa berharap bahwa Kejaksaan Agung juga akan melisik sampai sejauh itu? Kalau saya tanya pada Anda, saya sudah tahu jawabannya Pasti sebagian besar dari Anda tidak yakin akan sampai seperti itu Atau katakanlah begini Akan ada aktivis, perorangan dari civil society Atau akademisi seperti UB di Lebadrun Itu yang melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung Dan bagaimana nasibnya? Apakah kemudian kalau ada yang melaporkan Apakah nasibnya juga sama seperti laporan ke KPK? Ini yang saya kira sangat menarik sekali Dan kemudian orang bertanya-tanya Apakah ini yang disebut sebagai wajah dari oligarki itu? Jadi kekuasaan bermain dengan para perusahaan Dengan perusahaan korporasi-korporasi besar Dan melibatkan orangnya juga itu-itu saja Nah rupanya Kaisang Pangharap tidak mau dikait-kaitkan Apalagi terseret dalam kasus skandal mafia minyak goreng Yang melibatkan PT Wilmar Nabati Indonesia Karena itu dia segera mengambil keputusan Untuk memutuskan hubungan kerja Atau hubungan kontrak dengan PT Wilmar Nabati Dan menurut dia memang antara Wilmar dengan Versi Solo ini Tidak ada kaitannya dalam urusan manajemen Ini hanya urusan sponsorship saja Ini penting memang segera memberikan langkah-langkah semacam Tapi seperti saya ingatkan Bagaimanapun juga ini berkaitan dengan Persoalan moral Dan orang tentu saja tidak bisa melepaskan Kaitannya antara Kaisang dengan bapaknya Sebagai presiden Dan inilah yang kemudian orang banyak menyebut Sebagai business of influence Atau business pengaruh Sehingga dengan begitu Perusahaan-perusahaan besar Perusahaan internasional seperti Wilmar pun Tertarik menjadi sponsor dari Versi Solo Ketika masih berada di Liga 2 kompetisi Sepak bola di Indonesia Saya Rismun Arief dari Forum News Headward Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!